Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Rafika Andari disini Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Semangat ya Mudah-mudahan masih sehat Semuanya Jangan lupa subscribe channel youtube Dan follow instagram saya Terima kasih Untuk pertemuan kali ini Kita tetap praktikum seperti biasa Hanya medianya yang tidak biasa Yaitu kita melakukannya secara simulasi menggunakan Microsoft Excel Pertemuan kali ini yaitu mengenai tumbukan Tumbukan elastis satu dimensi M5 Untuk pertemuan sebelumnya M1, M2, M3, dan M4 Silahkan bagi yang ketinggalan atau yang masih ragu Linknya saya sertakan pada deskripsi video ini ya Oke Tumbukan itu ada tiga macam Ada tumbukan elastis atau lenting sempurna Tumbukan lenting sebagian Dan tumbukan tidak lenting atau inelastis Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Tumbukan elastis satu dimensi atau satu arah Untuk tumbukan yang dua dimensi atau dua arah Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya Oke Apapun jenis tumbukannya Itu berlaku hukum kekalan momentum Dimana jumlah momentum awal sebelum bertumbukan Sama dengan jumlah momentum setelah bertumbukan Sigma P awal sama dengan sigma P akhir Momentum itu adalah perkalian antara masa dengan kecepatan gerak berbenda Oke Kita lihat apa tujuan dari praktikum M5 ini Tujuannya adalah untuk menentukan momentum benda setelah bertumbukan Ya khusus untuk yang elastis satu di satu dimensi Oke Kita lihat bagaimana tata cara percobaan atau pengambilan datanya Disini ada dua Yang kita laksanakan Untuk masa M1 Nanti ada yang sebelah kiri ya M1 sebelah kiri itu lebih besar dari M2 yang masa sebelah kanan Berarti disini M1 harus lebih besar dari M2 Ini yang kita entrykan nilainya Masing-masing nanti M1 dan M2 Kemudian nilai kecepatan benda sebelum bertumbukan Dan juga kita entrykan V1 dan V2 Nilai ini nanti yang kita variasikan Ya sebanyak 3 kali pengulangan Kemudian jumlah enterasinya tetap yaitu 100 Setelah itu Baru kita klik mulai untuk menjalankan simulasi Nanti kelihatan nanti dia bertumbukan Kemudian kita catat berapakah nilai kecepatan berdas setelah bertumbukan V1 aksen dan V2 aksennya Kemudian ini yang kita lakukan Variasinya adalah nilai kecepatan Sebelum bertumbukan yang kita variasikan V1 dan V2 Baik kita langsung saja ke Excelnya Kita enablekan terlebih dahulu Ini M1 harus lebih besar dari M2 ya Ini M2 Ya Kita bolt disini supaya lebih jelas Ya M1 yang sebelah kiri ini M2 yang jauh biru ini M1 lebih besar Misalkan kita masukkan 7 kg M2 nya 2 kg Setelah itu Kita masukkan nilai V1 nya Lebih besar dari V2 Berarti V1 nanti geraknya ke kanan ya Dan V2 ini geraknya ke kiri Berarti negatif Ya Kita klik mu Mulai Kita amati Ya perlawanan Bertumbukan Berarti V2 V2 aksennya ke kanan V1 aksennya juga ke kanan Ya Berarti sama-sama po Positif V1 aksennya 2,67 V2 aksennya 14,67 Ini kita entrykan Di jurnal Di jurnal nya Ya Kita entrykan di jurnal Berarti ini Boleh kita ganti ini 7 Tadi kan Dengan berapa 2 kg Jadi V1 dan V2 nya Berapa tadi kita masukkan 8 dan Min 4 Tuliskan 8 dan Min 4 Ini 8 Ini min Min 4 Ini V1 aksennya tadi Ini 2,67 Ini 14,67 Yang kita hitung nanti adalah V1 aksen dan V2 aksen Kemudian ini Kita ganti lagi Boleh V nya Jadi 6 disini kan Ini min 2 Seperti itu Ini boleh Ini 4 Min 1 Boleh Atau ini Min 3 Min 3 Ini min 2 Kita coba kan 6 dan min 3 Berarti V aksen V1 dan V2 nya 6 Ini min Min 3 Seperti itu Lalu kita klik Mulai Ini Bergerak perlawanan Keberakan Ini ke kanan Jauh Ini juga ke kanan Yang V2 aksennya Lebih besar 11 2 dan 11 Kita Menterikan disini 2 11 Seperti itu Oke Untuk percobaan berikutnya Silahkan Saudara coba Kita lanjut ke Masa M1 Yang lebih kecil Dari M2 Berarti disini Tadi 2 Dan 7 Ya Kita balik 2 dan 7 Kilo Ini 2 Ini Itu 7 Ya Kemudian Apalagi V1 Boleh Boleh Ini V1 Lebih 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 kecil Pula Kita buatkan 2 Misalkan Disini 4 4 Ini 3 Ini 6 Itu ya Ini 4 Ini Kita buatkan Kita buatkan Tanda min Itu Sebenarnya Tidak min Nilainya Nilainya tetap Positif Hanya saja Untuk menyatakan Arahnya Berlawanan Ya Tapi Nanti Pada Perhitungan Tetap Sudah Buatkan Tanda min Supaya Tidak Ragu Kita Tulis Saja Disini Tanda Minusnya Dia Berlawanan Arah Arahnya Ke kiri Kita Asumcikan Kita Entrikan Disini 2 Kilo Dan 7 Kilo Kemudian V1 Nya 2 Dan Min 4 V1 Nya 2 V2 Nya Min 4 Seperti Ini Klik Mulai Ya Kebalik Ya Ini Lebih Kecil Masanya Tabrakan Berarti Ini Kekiri Ini Juga Kekiri Arahnya Berarti Sama Sama Negatif Min 7 33 Dan Min 1 33 Tuliskan Disini Min 7 33 Dan Min 1 33 Oke Untuk Berikutnya V1 Nya 3 V2 Nya Min V1 Nya 3 V2 Nya Min Min 6 Kita Klik Mulai Lagi Disini Sama Sama Ke Kiri Tapi Ini Lebih Besar Min 11 Dan Min 2 Min 11 Dan Min 2 Seperti Oke Kemudian Bagaimana Cara Menghitung P1 Aksen Dan P2 Aksen Kecepatan Momentum Setelah Bertumbukan Itu kan P Aksen Kita Lihat Disini Perhitungannya Setelah Dapatkan Data Sudah Sempurna Akan Jurnalnya Kita Lihat M1 Besar Dari M2 Dimasukkan Nilai Masing Masing Tadi Ada M1 M2 M1 M2 V1 V2 V1 Aksen V2 Aksen Ini Ini Yang Kita Hitung P1 Aksen Dan P2 Aksen Kita Ingatkan V Sama Dengan M Kali V Berarti P1 Aksen Sama Dengan M1 Dikali P1 Aksen Berarti P2 Aksen Apa Jadinya M M2 Dikali V Dua Aksen Ini Sesuai dengan Persamaan Ini Satuannya Kilogram Dikali Meter Per Sekund Itu Untuk Data Yang Pertama Data Yang Kedua Juga Sama Buatkan Diketahunya M1 M2 V1 M2 V1 V2 V1 Aksen V2 Aksen Hitung Lagi Ini Momentum Setelah Pertumbukan V1 Aksen Dan V2 Aksen Oke Begitu Juga Seterusnya Untuk Data Ketiga Itu Untuk Variasi Yang pertama Variasi Yang kedua Untuk Ini M1 M1 Lebih Kecil Dari M2 Kita Buatkan Pula Seperti Data Pertama Yang Diketahuinya M1 M2 V1 V2 V1 Aksen V2 Aksen Baru Nanti Dihitung V1 Aksen Dan V2 Aksen Seperti Itu Data Pertama Data Kedua Nanti Data Ketiga Silahkan Sudah Buat Perhitungannya Kemudian Hasil Perhitungan Kita Tadi Kita Hitung Rata Rata Masing Masingnya P1 Aksen Rata Rata Dan P2 Aksen Rata Yang Ditambahkan Data Pertama Kedua Ketiga Dibagi Tiga Itu Untuk M1 Lebih Besar Dari M2 Begitu Juga Untuk M1 Lebih Kecil Dari M2 Cari Masing P Aksen Rata Ratanya Oke Perhitungannya Tetap Boleh Sama Satu Kelompok Silahkan Divariasikan Disesuaikan Dengan Kelompok Kemudian Pembahasan Ini Ini Tidak Boleh Sama Ceritakan Deskripsi Deskripsi Pratikum Kemudian Bandingkan Nilainya Tadi Nilai Momentum P1 Aksen P2 Aksen Itu Untuk M1 Lebih Besar Dari M2 Bagaimana Ya Kemudian Untuk M1 Kecil Dari M2 Bagaimana Buatkan Analisa Saudara Disana Oke Itulah Pratikum Kita Untuk Materi M5 Tumbukan Lenting Atau Elastis Satu Dimensi Satu Arah Jika Ada Pertanyaan Dipersilahkan Melalui Agroup Masing-masing Banyak Maaf Sampai Jumpa Pada Pertemuan Selanjutnya Dan Tetaplah Di rumah Saja Terima kasih Tersudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih